Ini soalnya ada di buku paket, halaman 41. Udah dibaca soal nomor satunya, Pak? Udah, Bu. Udah, kira-kira soal nomor satu? Siapa yang bisa bacakan, yuk. Biar kita sama-sama dengar suaranya. Ada yang mau bacakan? Seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya adalah 150 buah yang berukuran besar. 145 buah berukuran sedang dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Oke. Ada yang tahu caranya? Kita nggak usah langsung ke hasil. Cara dulu. Harus paham kita dulu. Itu kita mengubah dari kalimat soal dari bahasa Indonesia, kita ubah dulu ke kalimat matematikanya. Ada yang bisa? Soal nomor satu itu? Dikurang. Diapakan? Apa yang dikurang? Pertama yang kita tulis sangkanya yang mana dulu? Harus kita tahu dulu. Seorang petani memanen 375 buah semangka. Berarti yang kita tulis yang pertama adalah? 375. Iya. Kita tulis 375. Terus, siapkan lagi? Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 yang berukuran besar. 185 berukuran serang. Dan sisanya, kalau dia tanya sisa, berarti operasi hitungnya apa? Kurang. 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 Nah, sekarang 375 kita kurang. Dengan angka yang pertama apa di situ? 100? 150. 150. Terus, kita kurang lagi. 100? Kita kurang lagi. Terus, iya. Nah, sekarang ada 2 pengurangan di sini. Yang mana yang kita dulu, kan? Ayo. Sebelah kiri. Yang sebelah. Iya, kiri dulu, kan? Kalau kanan kita dulu, kan? Kalau kurang hati-hati bisa salah. Jadi yang ini kita kerjakan dulu. 375 dikurang. 150. Berapa, Pak, ya? 225. Dari sini kita kurang 5. Oke, 5 dikurang 6. 5. 5. Ya. 7 dikurang 5. 2. 2. 3 dikurang 1. 2. 2. Di sini 25. Karena kurang 150 kita apa-apa kan? Maka kita kurunkan lagi dulu. Nih. Ya, 108. Baru ini kita kurangkan. Berapa ini? 240. 200? 400. 40. 5 dikurang 5. 0. 0. 0. Tidak? Ya. 22. 45. Tidak. Enggak. Enggak. Enggak dari 2 sini. Jadinya di sini berapa? 2. 12. 12. 12 dikurang 8. Dapat? 4. 4. Di sini udah jadi 1. 1 kurang 1. 0. Jadinya 4. 40. Oke. Untuk nomor 1, Biar kira-kira bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Ya. Baik, kita coba. Soal nomor 2. Bu, salaman 42 berarti. Ya, buka salaman sebelahnya. Salaman 42. Ada yang mau bantu aja, kan? Ya, Bu. Jadi udah bantu. Sekarang siapa lagi? Yang mau bantu baca? Siapa? Yuk, baca. Siapa yang mau bantu, Bu? Orang pedagang menerima kiriman sebanyak du. Seberapa? Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak... Sebanyak berapa itu? Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.712 kilogram. Bagus. Sebelumnya, yang belum itu masih menerima kiriman 1235 kilogram beras. Kalau ke-20-nya, ia berasa menerima 1550 kilogram beras. Berapa kilogram beras menerima kiriman beras menerima kiriman beras. Iya. Nah, sekarang dia juga tanya sisa. Berarti penyelesaiannya gimana? Dikurang. Dikurang. Cuma hati-hati. Cuma hati-hati. Karena ini adalah soal cerita, bukan berarti semua hati kurang. Tapi kita harus baca soalnya baik-baik. Cuma dicek lagi. Nomor dua. Dibaca lagi. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715. Sebelumnya, pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225. Untuk kedua bilangan itu kita apakan? Tambah. Tambah. Jangan langsung dikurang-kurang saja. Soalnya sisa langsung kurang. Tidak boleh. Kita lihat dulu. Dia punya 2.715. Dia beli ini. Nah, sebelumnya dia masih ada punya. Berarti kedua bilangan dulu kita tambahkan. Yuk, sama-sama kita tulis. Di mana kita tulis di depan? Nah, sekarang pertanyaan. 2.715 atau 1.000? 1.225. 1.225. 1.225. Ya. Kita lihat dari soalnya. Dari soal yang dia bilang. Sebelumnya dia sudah punya persediaan 1.225. Berarti angka pertama yang kita tulis berapa? 1.225. 1.225. Bagus. Pahami yang kayak gitu ya. Nah, berarti kita tulisnya di sini. Tulis dulu. 1.225. Baru kita. Tambah. Tambah. 2.715. Kita lanjutkan lagi soal ceritanya. Keesokan harinya, ia berhasil menjual 1.550 kilogram. Kalau barangnya dia jual, maka barang itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Di sini kita tulis apa? Kurang. Kurang berapa? 5.550. 5.550. 5.550. Nah, sekarang di sini ada dua operasi hitung. Apa aja operasi hitungnya? Nah, dia sama kuat nih. Yang mana yang kita dulu kan? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Berarti kita harus kerjakan dulu yang ini. Nah, jangan dijawab. Ibu mau semuanya anak Ibu tulis di buku matematikanya. Bikin yang kayak ini. Tuliskan. Coba cari jumlahnya berapa. 1.225. Tambah. 2.715. Nanti lihatkan ke kamera HP-nya. Yuk, Ibu kasih waktu 2 detik. Untuk yang ini aja dulu. Hasil penerbit jumlahan aja dulu. 1.225 tambah 2.715. Yuk, silakan dicari sebentar. Siapa yang udah siap, boleh klik tanda tangan di HP-nya itu. Yang udah dapat hasilnya. Klik tanda tangan. Biar ribut nampak ada berapa orang. Okay. Udah dua. Empat. Okay. Masuk. Udah enam. Bagus. Siapa yang merasa udah nisah, langsung klik tanda tangan. Okay. Baru delapan orang. Lagi mana yang lain ni? Okay. Okay. Aisyah belum? Aisyah? Udah. Okay. Bagus. Nah, sekarang dari yang semua udah mengangkat tangannya, tuliskan di chat berapa dapat hasil penjumlahannya itu. Ya, tulis di chat berapa yang kamu dapat. Hasil penjumlahan 1.225 tambah 2.715. Kebrina udah. Arifah, Azil, Imran dah masuk. Okay. Dinda, Aisyah. Okay. Tak boleh. Lain mana? Okay. Tama semua dapat. Berapa dapatnya di sini? 3.440. Ya. Terus, karena ini belum kita kerjakan, maka kita apa kan dia? Turun. Turun. Turun aja dia. Turun aja dulu. Ya. Nah, sekarang ini lagi kita kerjakan. Okay. Lanjutkan di bukunya. Kerjakan dulu. Habis itu, kalau udah siap, langsung klik tanda tangan. Ya. Cari dulu di buku tulisnya. Kalau udah, klik tanda tangan. Afrel baru bergabung ya. Afrel ketinggalan sedikit. Gak apa-apa. Ikuti aja. Buku Afrel ya. Buku paketnya dibuka. Halaman 42, kita sekarang membahas soal nomor 2. Buku tulisnya juga. Standby kan. Eh, dah mulai masuk. Okay. Bagus. Okay. Okay, dah hampir semua. Nah, sekarang tuliskan di chat lagi. Berapa pengurangan kedua bilangan ini? Berapa pengurangan kedua bilangan kedua bilangan ini? Berapa pengurangan kedua bilangan ini? Berapa pengurangan kedua bilangan ini? Tulis di chat aja dulu. Ya, kita tulis di chat. Belum dibilang. Oke, terus. Oke, lanjut. Siapa lagi? Sama semua jawabannya ya. Bagus. Kalau semangat, ini kan senang kita belajar. Itu senang. Ya. Semangat. Oke, sudah semuanya? Bagus, anak-anak Ibu. Berapa dapatnya jawaban? 2.000? 2.000? 3.000? 3.000? 3.000? 2.000? 3.000? Kira-kira-kira untuk yang dua soal ini bisa dipahami? Susah. Bisa. Ini masih gampang. Baru operasinya masih sederhana. Ya, baru dua operasi hitung. Yuk, kita coba cek lanjut ke soal nomor tiga. Oke. Soal nomor tiga. Ada yang mau bantu, Baya kan? Siapa yang mau bantu? Di sebuah hutan terbakan 4.750 kohon jati Untuk kepentingan Di sebuah nanti 5.750 kohon ditebang Namun dengan pengganti Penanaman Sebanyak 2.125 Batang hidup jati Berapa banyak penanaman jati Yang ada sekarang Oke Sekarang kalau dari soalnya itu Kita akan Operasi hitung kira-kira yang ada Apa di situ Dari ku ke bataku Apa aja kira-kira yang ada di situ Pengurangan Pengurangan dan penambahan Atau tambah Atau penjumlahan boleh Nah kira-kira kali sama bagi ada enggak di situ Kalian sama pemburu Ada enggak Oke Sekarang kita coba dulu baca lagi Yuk Di sebuah hutan terdapat 4.750 kohon jati Ini kita tulis dulu boleh Untuk kepentingan industri Sebanyak 1.299 kohon ditebang Nah dari kedua bilangan itu Kita apakan kira-kira Dikurang Dikurang Ya karena dia ditebang Ya kan Kalau ditebang berarti jumlah pohon yang ada Jadi bagaimana Dikurang Dikurang Ya oke Sekarang kita pindahkan ke kalimat matematikanya lagi Kita tulis Berapa kali pertama 4.750 Terus Ditebang Dikurang Sebanyak 9.299 Namun dengan penggantian penaman Sebanyak 2.125 Ya Jadi dia misalnya Ayokan lagi reposasi Dia tanah kembali Sebanyak 2.125 Nah itu Ditambah Atau dikurang Ditambah Kurang Ditambah Kurang Ditambah 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 Yakin Yakin Ya karena dia akan ditanam kembali Kalau ditanam kembali Maka jumlahnya akan Bertambah banyak Pohonnya Ya 2.125 Ya Oke Nah sekarang masih 2 operasi hitung Kurang Tambah Yang mana kita dulu kan Dari Dari Klik gambar tangannya Klik gambar tangan Oke Ibu tunggu Ini Cari bentar Oke Sudah mulai Oke Oke Masih Masih Tunggu Oke Hampir semua Nah sekarang Tuliskan di chat Berapa jawabannya Ayo Mulai beda Beda Oke Siapa lagi Ayo tulis Tulis di chat Berapa kamu dapat hasilnya Oke Ada 2 atau 3 orang berbeda Hati-hati Berarti kita cari disini Karena kalau tadi sama semua jawabannya Kalau sekarang boleh ada beberapa orang yang beda Kita cari buramnya disini aja Ya 4.000 Kita cari disini Kecil-kecil aja kita bikin Untuk jadi kurang 4.750 Dikurang 1.299 Kurang Nah Ini 0 Ini 9 Bisakah kita kurang Bisa Kita ambil dari sini kan Ini dia Jadi 4 Nah ini jadi 10 Berarti 10 dikurang 9 berapa 1 1 1 Sini tinggal 4 4 dikurang 9 Bisa Tidak 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 Karena dia lebih kecil Bisa sih sebenarnya Kalau hasilnya nanti jadi negatif Tapi karena kita kekurangan Bilang ini Jadi Ini kita pinjam lagi Dari 7 7 jadinya tinggal berapa 9 4 yang ini jadi berapa 14 14 Dikurang 9 Berapa 5 5 Kita tulis disini 5 Disini tadi tinggal 6 6 dikurang 2 4 4 4 dikurang 1 3 3 3 Inilah dia hasilnya Ya Yang berbeda dari 3451 Langsung perbaiki di buku Ya 3451 Nah Untuk yang ini Turun aja dulu Turun 2 4125 Ya Sekarang melanjutkan Nah Akan Cari dulu Kali situ Realize your Name Klik begitu Ya Oke Udah mulai Yang belum dapat Tetap aja dicari Terima kasih ya Sudah? Oke, sudah ada semua Oke, sekarang tuliskan di chat Ini lagi, berapa jawaban Yang diperoleh Oke, ada yang beritah Ada yang beritah Ada yang beritah Nah, beda-beda lagi jawabannya Ada berapa yang melihat Sekarang yuk kita cari lagi berarti di kurang Kita cari lagi kurangnya Kita tuliskan di sini 3.451 Tambah 2.125 Tama 6 1 sama 5 6 5 tambah 2 7 4 tambah 1 5 5 5 3 7 Berapa tadi? 4 tambah 1 5 Lima, terus tiga tambah dua Lima Jawabannya Lima ribu Lima ribu Lima ratus Tujuh puluh Lima Lima Terima kasih.